Gairah Gejolak Pak Jaka Beliau dipandang sederhana, beliau tinggal di sebuah desa terpencil, dekat pondok dan yayasan Islam Rumahnya tak berdinding dari batu bata, hanya papan persegi yang menghiasi dinding rumahnya Atap rumahnya bergenting tua yang sudah berwarna hitam Jika tetesan air berka dari langit turun, meresaplah sampai lindungan Pak Jaka Rumah Pak Jaka sudah lama ingin direnovasi kepada dermawan atau kerabat dekatnya Namun Pak Jaka tetap bersyukur Dengan keadaan yang dialaminya sekarang, Pak Jaka tetap berpendirian teguh untuk tetap hidup sederhana Karena beliau hanya ditemani seorang istri Satu anaknya sudah merantau ke seberang pulau untuk mencari nafkah Putranya tak pernah durhaka dengan orang tuanya Sehingga doa restu dari orang tua selalu melingkari aktivitas putra Pak Jaka Satu-satunya tulang punggung keluarga yang kini berjas bos dan berdasi Duduk di atas kursi kayu bergoyang Kursi tersebut bukan kursinya orang kaya Namun kursi kayu lama yang sudah akan rapu Sehingga jika diduduki manusia berbobot ringan Terasa goyang Serta berbunyi seperti tikus kecil berkeliaran Tangannya memegang buku tebal Al-Quran Kesehariannya dipenuhi dengan membaca Al-Quran dan ibadah Rumah Pak Jaka memang sederhana Namun dibalik kesederhanaan itu Rumah Pak Jaka tak kunjung sepi ditatangi manusia Rumah sesederhana itu memiliki tamu yang beragam Bergendara roda empat Berjas Remaja Muslim Non-muslim Tua Bahkan anak-anak pun Pak Jaka melayaninya dengan sopan Lelaki tua itu dikenal mempunyai rasa sosial tinggi Dan mempunyai kelebihan diantara manusia yang lain Di saat azan berkumandang Pak Jaka disiplin dalam berjamaah Tak pernah terlambat dalam rokaat Pak Jaka pun tak segan mengajak tamunya untuk sholat berjamaah di masjid Tergantung agama masing-masing dari setiap tamunya Di saat Pak Jaka berjalan menuju masjid Yang dekat rumahnya Beliau terlihat masih bugar Dilihat dari wajahnya Memang sudah mengendur Seakan terlihat keriput-keriput tua Yang menempel di sekujur tubuhnya Padanya kecil, pendek, hitam kulitnya Ia tak pernah lupa Menyisikan uang hasil kiriman dari anaknya Yang berjas dan berdasi di seberang pulau Untuk diinfakkan di kotak amal masjid Dulu semenjak Pak Jaka masih kecil Tak mempunyai pendirian dalam beragama Kedua orang tua Pak Jaka sudah meninggal saat bayi Diasulah bayi itu kepada pamannya Pertama kali ia memeluk agama Hindu Karena saat itu Jaka diasuh oleh pamannya Yang lingkungannya mayoritas memeluk agama Hindu Pak Jaka dengan tekunnya Taat beribadah pada agama Hindu Yang diyakininya Setelah beranjak remaja Ia hanya lulus pada tingkatan SMP Karena keterbatasan biaya Pak Jaka yang saat itu masih remaja Ia selalu gelisah dengan keyakinannya Ia tidak tenang dalam hatinya Masalah hidup yang sering ia alami Namun hatinya selalu bergejolak Seakan belum menemukan ketenangan hatinya Kejolak itu ibarat datang gempa bumi Berkekuatan besar di dalam hatinya Tak karu-karuan Hingga ia berteriak Tak ada manfaat apa-apa Orang lain yang melihat Jaka dalam benaknya Mungkin hanya sebuah cemohan orang gila belaka Tak lama kemudian Pamannya meninggal dunia Hati Pak Jaka seperti tak berarti lagi Ia hidup sebatang kara Dengan kesendirian itu Merantaulah dia ke sebuah kota Malamnya ia mencoba Menenangkan diri di sebuah tempat Ia duduk di lantai Kepala tertunduk lesu Menadai tumpukan tangan yang disanggah Kedua lutut kaki yang ditekuk rapat Bersandar tembok tempat megah itu Menangis terseduh-seduh Tangisan duka mendalam yang dialami Jaka Gedung tempat untuk menenangkan Jaka Dengan tembok yang besar di suatu kota Kemegahan gedung itu ditandai dengan tanda salib Gereja Tak lama kemudian Datanglah seorang berjubah putih mendekat Wahai anak muda Apa yang engkau rasakan Tanya seorang berjubah putih Pertanyaan Seorang tersebut Tak ditanggapi oleh Jaka Bahkan Jaka terus diam Dan menangis pelan Air mata Jaka terus menetes Membasai dua kotak lantai bersih Yang tertempel di halaman gedung megah itu Tuhan memberkatimu Orang berjubah putih Kembali berucap Tiba-tiba Jaka mendengarnya Kepalanya terangkat Menatap wajah seorang berjubah putih Dengan refleks tubuh Jaka kaget melihat orang itu Posisi kesedianya Semula berubah Pantat, paha, dan kaki diseret-seret Mengayunkan beban kedua tangannya Ia seperti ketakutan Melihat sesosok hantu yang besar Di malam itu Ia memang orang berjubah putih itu Berawak besar Tinggi Kulit kuning bersih seperti Terlahir di benua sebrang Benua biru Eropa Wajahnya sudah kendur Penuh keriput tua yang menempel Janganlah takut Saya pendeta di gereja ini Sahut orang itu Setelah mendengar pengakuan pendeta Akhirnya Jaka lulu Dan tinggal bersama pendeta tua itu Tak lama kemudian Jaka memeluk agama Kristen Sejak usia 18 tahun Ia memeluk agama Kristen Ia selalu rajin dalam beribadah Dalam ketaatannya Pendeta itu akan mengamanahkan Untuk melanjutkan tugasnya Sebagai pendeta kepada Jaka Namun penawaran itu ditolaknya Karena hati Jaka kembali tak senang Rasa gundah Gelisah yang dialaminya Sering menyerang ke dalam otak Dan jiwa Jaka Gejolak itu dua kali lipat Dari gejolak yang pernah ia alami Waktu ia masih memeluk agama Hindu Berkekuatan besar Ibarat gempa bumi dan tsunami Yang akan menghancurkan Dan memporak-porandakan Wilayah Aceh dan Sumut Saat usia 25 tahun Ia kembali ditinggalkan Seorang pendeta itu untuk selamanya Meninggal dunia Seseorang yang pernah ia kenal baik Dan mau menjadi bapak angkatnya Sementara waktu itu Saat itu ia kembali menangis Seperti ada kehilangan sesuatu yang ada pada dirinya Ia belum menemukan kesempurnaan dalam hidup Gejolak hati yang membuat tertekan pada jiwanya Seakan timbul seperti kesetanan Dengan berteriak dengan suara lantang dan keras Potol aqua yang berserakan ditendang Pohon mangga di pinggir jalan Ia tendang hingga ia tak menyadarinya Bahwa buah mangga yang matang Dan masih mudah berjatuhan secara bergantian Tak lama kemudian Peran taulah jaga ke sebuah desa Untuk mencari pekerjaan Untuk bertahan hidup Suatu ketika ia bekerja menjadi buru pekerbunan Milik sebuah yayasan pondok Islam Teman kerjanya semuanya beragama Islam Hanya jaga yang masih Berstatus agama non muslim Namun ia tak membuatnya minder Waktu itu ia mempunyai teman baik Yang bernama Ahmad Usianya juga sepadan dengan Jaka Bujang Ahmad dikenal dengan pria yang santun Dermawan Jaka yang belum mempunyai uang apa-apa Menawarkan untuk tinggal bersama dengannya Dalam sebuah rumah mungil di dekat pondok Ahmad juga seorang perantau dari Sumatra Jaka Rumah ini kecil Sederhana Tapi cukup untuk bertahan hidup Untuk beberapa tahun Jika kita mempunyai rezeki dari Allah Mari kita renovasi rumah ini Bagaimana Jaka? Iya Ahmad Kamu adalah sohibku yang paling baik Jawaban Jaka yang penuh bahagia Persahabatan mereka seperti kepompong Sukat dan duka Mereka lewati Saat azan berkumandang Ahmad selalu berjamaah di masjid dekat pondok itu Setelah sholat Ahmad selalu menyempatkan untuk membaca Al-Quran Walaupun sebentar Jaka mendengar lantunan Ahmad Yang membacakan Al-Quran dengan suara yang indah Kini hati tentera menyelimuti Jaka Sodaqawahul Azim Ahmad usai membaca Al-Quran Menciumnya Al-Quran itu Dan dipegangnya dengan kedua tangan Lalu ditempelkan ke dadanya Tiba-tiba Jaka lari menghampiri Ahmad Dengan wajah yang penasaran Bercampur dengan emosi diri yang memuncak Itulah kejolak Lalu Al-Quran dari genggaman dada Ahmad Diserobotnya dengan penuh paksa Ahmad sedikit melawan Namun perlawanan itu Hanyalah sia-sia Karena kekuatan Jaka lebih besar Dengan perlawanan paksa Ahmad terjatuh seraya mengucapkan Astagfirullahaladzim Dapatlah Al-Quran itu Ketangan Jaka Kitab ini membuatku tenang Ahmad Ajari aku tentang kitab ini Dengan luapan kejolak Jaka dan nada yang keras Iya Jaka Aku akan mengajarimu Tapi tidak secara keras seperti ini Mari ikut aku ke pondok yayasan Menemui Pak Yayi Kemudian mereka berdua Menemui Pak Yayi Dengan tuntunan Pak Kiyai Jaka mengucapkan Dua kalimat sahadat Secara resmi Jaka telah memeluk agama Islam Di usia 28 tahun Saat itu ucapan Jaka Ditandai dengan petir Dan datangnya hujan Sebelumnya cuaca begitu cerah Dan panas Pak Kiyai dan Ahmad kagum Dengan suasana itu Pak Kiyai mengucapkan kalimat La haulawalaku Wada'illah billah Sekian